Keluarga kita tidak tingkat kesadarannya kurang Penyebab yang paling besar adalah salah satunya berita-berita hoax Yang tidak benar Khususnya di media sosial tentang COVID-19 Kita sudah dapat hukum untuk menangani Tapi kami rasa Pak Wali butuh ketegasan yang lebih lagi Kalau itu untuk level nasional Keputusan pemerintah pusat Yang tiba tamaja dulu Pokoknya ada penyebaran hoax Antam langsung Langsung proses secara hukum Terima kasih Pak Wali Pak Ketua DPR, Bapak-bapak semua yang duduk di atas Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibrahim Kebetulan salah satu Direktur Rumah Sakit di Batam Dan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau Yang pertama Saya sangat ajuk jempol Pak Wali luar biasa Ahli epidemiologi Tahu persis langkah apa yang harus diambil Padahal baru berpengalaman Menghadapi Wabah Kami belajar luar biasa Pak Dua tahun minimal Untuk menjadi seorang ahli epidemiologi Sebenarnya Kalau kita pikir Mengatasi penyakit menular itu Tidak sesulit mengatasi stunting Kalau kita menjalankan prinsip-prinsipnya Yang pertama Dia jalan masuk ke luarnya Kita tahu sekarang Masuk ke luarnya di saluran nafas Itu saja Tutup itu Selesai Yang kedua Adalah Bahwa Kesehatan tubuh seseorang itu sangat menentukan Ada dua hal disitu Psikologis dan fisiknya Itu harus dijaga Oleh karena itu Jangan sampai kita melakukan Nanti rekomendasi yang terakhir Pak Jangan sampai kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan Membuat ketakutan Membuat semua masyarakat turun Dia punya imunitas Untuk melawan si virus Prinsip Riwayat hidupnya si virus ini Sebenarnya Hari satu sampai empat saja Dia bisa Berkembang Membuat penyakit Oleh karena itu Sebenarnya hari-hari selanjutnya Itu tinggal dia turun Kalau dia dominan menimbulkan gejala Di hari pertama sampai Dengan empat lima Disitulah dia menyebabkan Orang jatuh sakit Kemudian kami dari rumah sakit Melihat luar biasa Betul Kami menuhi 40% Bahkan rumah sakit lain memenuhi lebih dari 70% Persoalannya Bahwa kami rumah sakit swasta Maupun rumah sakit negeri ini Ketenagahan Ketenagahan sangat kurang Kenapa? Karena dia kontak terus Dia juga bisa sakit Kita istirahatkan Tempat tidurnya tadinya Kita siapkan Umpamanya 100 Atau 40 Tidak mungkin diisi semuanya Karena tenaganya sudah berkurang Itu persoalan Oleh karena itu Kesepakatan kita semua disini Untuk bisa mencegah Dengan cara-cara Pasien yang tidak masuk ke rumah sakit Itu sangat kami dukung Nah Yang pasti Apapun keputusan Kita harus ada kepastian Kepada masyarakat Bahwa yang kita lakukan Akan berakhir kapan Nah seperti tadi Dijanji oleh Pak Wali Bahwa kita akan lakukan ini Dua minggu Itu apapunnya Akan selesai Tetapi Itu kalau kita semua Mendukung dan disiplin Persoalan lain Ya teman-teman Masalah pembiayaan tadi Saya sebenarnya Setuju saja Kalau semua orang Ditesting dengan rapid Segala macam Tetapi itu Kalau tidak ada jalan lain Kalau kita bisa lakukan Lockdown mikro Betul-betul Tidak ada bergerak Satu minggu saja Pak Tidak ada bergerak Kecuali yang pelayanan rumah sakit Dan esensial Tidak boleh ada keluar rumah Pak RT harus laporkan Siapa yang keluar dari rumahnya Yang diambil Hanya yang sakit bergejala Di bawah rumah sakit Yang lain silahkan lapor Pak RT yang tidak bisa Beli makan sendiri Akan diantar makan Tidak usah dikumpul semua Ini nanti jadi beban lagi Untuk mengumpulkannya Lebih bagus Lockdown seluruhnya Rumah tidak boleh keluar rumah Biarlah dalam satu rumah itu Apa namanya Bertahan tidak stress Karena tidak tahu sakitnya apanya Hanya menunggu waktu satu minggu Baru bisa buka rumah keluar rumah Dan itu tugasnya Pak RT RW di bawah Yang bisa apa namanya Memenuhi kebukaannya sendiri Silahkan Yang tidak bisa silahkan lapor Pak RT Dan itu yang disumbang Jangan salah jalan sumbangan ini Itu yang sangat penting Bahwa kita tahu Penyakit ini masuk lewat saluran nafas Keluarnya juga disitu Dan dia tidak bisa bertahan di luar lama-lama Hanya beberapa menit Beberapa jam paling lama Di tempat-tempat tertentu Jadi kalau itu disentuh Ya bisa memang pindah di tangan kita Tapi kalau kita disiplin dengan 3M-nya Tidak usah khawatir Dan memang sekarang yang penting Pak Wali Adalah memisahkan Orang yang sehat dengan sakit Tetapi sekarang kita sudah tidak tahu Beda dulu waktu cacar Tahun 50-an kita tahu Siapa yang cacar dia tidak akan direkati Sekarang tidak kelihatan Oleh karena itu kita harus menganggap semuanya Positif saja Semua lockdown di tempat Jangan seperti kemarin Masih ada alasan-alasan Apa namanya Tidak bersatunya kita Pemerintah dengan agama Kalau diperintahkan Saya rasa Tuhan pun tahu Kalau kita tidak usah berjamaah Tidak usah macam-macam Karena itu tempatnya lah orang indah Ibaratnya kalau kita ini tidak mendahulukan kesehatan Kita hanya tetap mengatakan bahwa Ekonomi juga harus jalan Tidak bisa Pak Ini sama dengan kita mengatasi asap Tetapi apinya tidak mati-mati Lebih bagus apinya dulu kita matikan Baru pasapnya akan tubuh kembali Akan kita selesai sendiri Jadi harus benar-benar Harus benar-benar Ada janji pasti Bahwa kita jalankan ini Tidak ada lagi akan sakit setelah itu Dan ini perlu pengawasannya luar biasa Daripada keluar duit macam-macam Belah arah yang tidak benar Saya mau tanya Yang masuk ICU pakai ventilator Berapa banyak yang keluar hidup Boleh dibilang tidak ada Pak Jadi tidak usah beli ventilator di rumah sakit Yang penting dijaga ini Jangan sampai masuk berat Maka yang masuk ringan-ringan Dikasuk obat seperti Pak Presiden bilang Ya terin obat-obat Bermanya Untuk pencegahan-pencegahan Atau kita bagi rata Vitamin Yang jelas-jelas penelitiannya mengatakan Vitamin D plus bergemur Siang hari 30 menit saja cukup Dari jam 11 sampai jam 1 Vitamin paling efektif Vitamin paling efektif Sampai terasa panas Berhenti Maka itu efektivitasnya Sama dengan 70 persen Mencegah infeksi virus ini Jadi menurut saya Pak Wali Kita harus sepakat Benar-benar Tidak ada pergerakan Kalau sekarang Selama seminggu ini Ampun saya melihatnya Mau setengah-setengah begini Pak 2 tahun juga tidak selesai Lebih bagus kita janjikan 2 minggu Tetapi benar-benar Tidak ada pergerakan Ya boleh keluar hanya Petugas rumah sakit Pakai sistem India Dikukulin aja Pak Saya rasa enggak masalah ya Kami rumah sakit Udah Udah luar biasa Pak Setengah mati Menghadapi pasien-pasien ini Enggak perlu kita Menyediakan tempat isolasi Tidak hanya satu rumah itu Semua positif Yang tidak sanggup Disukai Yang sanggup Silahkan Tapi benar-benar RT RW menjaga Jangan ada lagi kata-kata Dari pimpinan paling rendah Mengatakan Apalah itu Ada lagi yang cerama Yang melawan semua Ini ilmu jelas Pak Beda-beda stunting Sangat banyak faktornya Untuk mengatasinya Ini jelas Penyebabnya virus Begitu masuk sama orang yang lemah-lemah Matilah dia Nah ini yang perlu kita Kita jangkap Psikologisnya Seseorang sangat Sangat tinggi Barangkali Itu yang Yang paling penting Ada kepastian Tetapi kita Benar-benar jalankan Jangan setengah-setengah Setengah-setengah Tidak akan pernah selesai Kita kasih contoh Indonesia dari Batam Pak Saya harap Bisa Batam menjadi contoh Dari merah Jadi hijau Tahu Semuanya ditutup Pintu masuk ditutup Yang kerja di Tanjung Pina Jangan pergi ke Tanjung Pina Tutup aja semua Berusaha tutup aja dulu Tapi ada kepastian Daripada bentuk panjang Tidak selesai Pak Yakin Pak Ilmu epidemiologi pahaman Luar biasa Pak Untuk kebencian penyakit Jadi kita Keluarnya Ditutup pakai masker Masuknya ditutup pakai masker Dan jangan berdekatan Karena ibaratnya Kalau hutan Begitu ada kebakaran Hutan disitu Semua dibersihkan Pohonnya dekat-dekat situ Tidak ada yang mendekat Kita pindah ke sana Jadi satu Kita lockdown Di sana RTRW aja Saya rasa biayanya Tidak semahal Yang kita pikirkan Kalau semua disewakan hotel Semua dikumpulkan Kita hanya pikirkan Bagian tidak laku Yang disuplai makanannya Disuplai Berdasarkan laporan Masing-masing RTRW-nya Kami di ruang sakit Benar-benar Ampun Pak Melihat pasien Penuh IGD Dan yang datang itu Berat-berat Kita mau rawat Tidak ada Sudah butuh ventilator Baru datang Nah itulah tukasnya Yang dibawa-bawa RTRW Mengidentifikasi penduduknya Siapa yang perlu Dibawa ke rumah sakit Yang tidak perlu Tidak usah Keluarkannya Tidak usah Tanya saja Sanggup untuk hidup Silahkan Tapi benar-benar Tiap rumah Tidak boleh ada keluar Bukan jadi jam malam Jam 24 jam Tidak boleh keluar Dan itulah kita harapkan Keamanan mengawasi Yakin Pak Ilmu Bapak Jago Bahwa itu memisahkan Antara sakit dan sehat Dan itu saya rasa Hadis-hadis Nabi juga mengatakan begitu Kalau kita berada di dalam Jangan keluar Dari luar jangan masuk Itu saja Luar biasa Dan sangat jelas Sangat mudah sebenarnya Kalau kita mau Kerjasama Sehingga kami-kami yang di rumah sakit Ini direktur itu rumah sakit Kalau tidak ampun-ampun Di mati-mati Dibilang meng-covidkan Apa segala macam Padahal memang ini Sangat mudah Mendularnya sekarang R-nya sudah sampai 3 Artinya 1 orang itu Dengan dalam waktu Berapa menit Dia bisa mendulari 3 orang Berarti kelipatannya Terus Nah ini yang mesti kita Sepakati Jadi usulan saya Usulan saya Kita harus ada janji Pasti Kapan kita akhiri Pembatasan ini Makanya seminggu Dua minggu Seminggu sebenarnya cukup Asal itu tadi Ya benar-benar Tidak ada pergerakan Yang ada pergerakannya Orang ke rumah sakit Untuk bertugas rumah sakit Yang bertugas-tugas lainnya Ya silahkan bertugas Mungkin kalau perlu Ya Model-model di Jakarta Mobil polisi Mengantar sayur Segala macam Untuk Seperti itu Saya rasa itu Model-model yang bisa-bisa Saya jadi contoh Kami capek Di rumah sakit Di marah-marahi keluarga Dan sebagainya Kami punya perawat Juga capek Sulit untuk Membayangkan Yang Bapak bilang Kalau begini terus Akan meledak terus Saya kira itu Yang saya bisa usulkan Apapun keputusannya Harus pasti Kapan berakhir Dijanjikan kepada masyarakat Hasilnya begini Kalau kita Menta hari seperti ini Terima kasih Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sudah lama Kita sudah lama nih Pak Jadi tidak panjang-panjang Saya langsung kepada Permasalahannya saja Pagi Tadi Pak Secara singkat Kami sudah bertemu Dan sudah Memutuskan Bahwa Kami yang akan Menampung Orang OTG itu Pak Kenapa kami bisa Tampung itu Karena kami punya tempat Pak Kami punya dormitor yang cukup Dan itu kita bisa tahu Jumlahnya berapa Besok pun Angka itu Sudah bisa Bapak terima Dan Itu yang akan kami lakukan Pak Jadi Program yang Bapak jelaskan tadi itu Untuk menampung mereka Di satu tempat Dalam beberapa hari Itu yang akan kami lakukan Pak Mengenai beras Silahkan aja Pak Kami akan Kumpulkan dari Pengusaha-pengusaha Semua Untuk memberi makanan keluarganya Kapan-kapan saja Pak Saya kira itu Jelas Apa 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 yang akan kami ambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak Pak Ibrahim Saya kira Gini Pak ini Padahal saya pribadi ya Kalau pasti Apa yang berapa Pak Ibrahim Bisa Bapak lakukan sebetulnya Kalau hanya butuh 7 hari Atau 14 hari Bapak bergerak formal Kalau dia tinggal luar Bapak punya dormitori Tadi punya Pak Ibrahim Saya tidak tahu persis 4 hari Ini sudah tidak jangkit lagi Pak Ia Artinya sudah habis Maka kita putus seminggu Kalau boleh Seluruh pekerja formal di Kurusan Bapak larang saja Tak boleh perang ke rumah Tinggalkan semuanya dormitori Kurusan tetap jalan Kenapa? Karena dia akan ketemu sama dia juga Kalau bisa Bapak lakukan Ini selesai juga Artinya saran dari Pak Ibrahim Ini selesai juga sebetulnya Yang kami berhubung sekarang Yang non formal sebetulnya Ini yang paling sulit sebetulnya Karena ada di luar ini Ini adalah guna sebaru tadi Bisa Pak ya Seluruh kawasan Tadi Bapak Ada berapa kawasan sini Ada 3 atau 4 Bapak akan ketemu Nanti di bawah Pak Harlas ya Nanti biar Pak Harlas yang dudukkan Kalau boleh Mereka Meskipun ada rumah di luar Tetap di Tempat Bapak saja Dormitori Sehingga Kita kurung seminggu Dia kerja Iya Makan juga Iya Selesai dia Yang keluarga dua Urusan kami nanti Kalau sepakat Saran Pak Ibrahim tadi Selesai Tapi kita bagi Kan itu perkara kita Kalau seminggu kurang bagus Menurut saya Pak 2 minggu Karena saya yang dorma sakit Pak Ibrahim ya Dia masuk Batuk-batuk Setelah 5 hari Disuap Dia masih positif Tapi city-nya masih belum naik juga Saya tak tahu Bapak Lebih tahu mungkin Ada yang bilang Yang city 30 ke atas Virusnya sudah tak mungkin lagi Untuk nyebar ke orang lain Tapi Bapak lebih tahu Ada yang bilang 25 Ada yang bilang 20 Mana yang mau kita ikuti Bapak Tapi yang 20-25 Saya lihat batuknya masih kuat Pak Tapi kalau sore sampai 30 Batuk semua demam udah hilang Tambah 5 hari lagi Naik 36 Tambah seminggu lagi Lewat dia 40 Selesai dia Maka kalau saya lebih Maaf Pak ya Ini cara pribadi aja lah Karena mengakumulasi semua yang sudah ada Lama-lama juga Kita tahu juga Kita ambil jalan tengahnya saja mungkin Kira-kira 2 minggu gitu Ya Pak Oka Karena kata beliau tadi Ada kepastian betul Kalau saya seminggu besok Saya seminggu tak lakukan Bapak protes saya lagi Ini Pak Wali tak betul Ngomong seminggu Tapi 2 minggu juga gitu Kita ambil panjangnya 2 minggu boleh Tapi nanti For COVID-19 Masukkan lagi Supaya kita ada Masukkan for COVID-19 Bahwa kita bilang 2 minggu Untuk yang formal Purusen-purusen formal 2 minggu beras 10 kilo Selesai Pak Cukup lah itu Mau bicara juga Pak? Silahkan Baik Pak Kalau 2 minggu Saya kira Kami bisa lakukan itu Terlalu singkat juga susah Artinya gini Pak Kalau mereka Kami tahan di dormitory Dekat sekali Kata beliau Dengan dormitory itu Mereka memang Bisa produktif Lebih biasa Dan Urusan Kalau urusan beras Kalau tidak usah dibahas Pak Kami bisa Kami akan Tanhani itu dengan baik Karena halnya cukup Yang akan melakukan itu Itu ada Pak Sama-sama 1 minggu Jadi 2 minggu Oke Pak Oke Pak ya Saya mau cerita bahwa Kebetulan saya baru 3 hari ini negatif Sebelumnya 3 minggu Isoman Jadi apa yang disampaikan Pak Wali tadi Sangat benar Dan saya mendukung sekali Bahwa Batam Jauh lebih bagus kondisinya Ketimbang Jakarta Kebetulan saya isoman di Jakarta Setiap hari Di lingkungan saya tempat isoman Ada 3 masjid Tiga-tiganya Mulai dari jam 4 pagi Sampai jam 6 sore Menyiarkan Innalilahi wa innalilayroji Artinya Menunggu giliran saja Situasi makin Mengburuk Dan Satu-satunya jalan Untuk Supaya tidak mengburuk adalah Kita menjaga protokol kesehatan Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Langsung jatuh Masalahnya apa Pak Ya makasih Pak Wali Atas kesempatannya Jadi yang pertama Saya tegaskan kembali Posisi tenaga kesehatan sekarang Memang sangat letih Pak Seperti kita mengepel rumah Yang atapnya bocor Jadi Wotor terus atapnya Kita semua ngepel terus Tidak selesai masalahnya Tadi Dato' Ibrahim Sudah menyampaikan Usulan untuk melakukan lockdown Lockdown yang betul-betul Tidak memungkinkan masyarakat keluar Kalau saya mengevaluasi begini Pak Yang pertama Ini yang perlu saya minta Juga perbaikan nantinya Masalah isoman ini Ini karena banyak wartawan Kita tahu sudah ada Masalah lockdown Saya tak punya hak itu Oke Pak Tidak rekam pas bahasa lockdownnya Kirim ke Pak Megali Kena teguran saya Pak Saya tak punya hak itu Pak Itu urusan-urusan Yang pertama Pak Mengenai masalah isoman Kalau saya mengevaluasi Kegagalan isoman Untuk masyarakat informal Itu karena tidak ada Pemantuan Pak Jadi menimbulkan Master keluarga Malahan seperti itu Nah mungkin Pemantuan ini Sekarang kan sudah era teknologi Pak ya Mungkin bisa diperapkan Dengan teknologi telemedicine Cuma telemedicine ini Pak Tentu harus jelas Artinya pembiayaan Untuk obat-obatan Nartes dan sebagainya Yang selama ini Tidak diatur Pak Tidak bisa diklaim ke pemerintah Tidak bisa diklaim ke pemerintah Kesehatan Apakah bisa Ada refocusing anggaran Dari Pemco untuk Menyesekkan masalah itu Itu yang pertama Pak Yang kedua Pak Ini saya singkat saja Sekarang ini Pak Rumah sakit Terus terang sangat kekurangan Obat-obatan Terutama obat-obat esensial Untuk pengobatan COVID Mungkin enggak Bapak bisa minta Bantu-bantu ke pusat Supaya memprioritaskan Batam ini Pak Untuk bisa menerima Obatan tersebut Karena Batam kan termasuk Dalam kriteria Daerah yang diperlukan BKM Pak Di Indonesia ini Jangan sampai nanti Kita berupaya sendiri Pak Mencari obat-obatan Ke teman-teman kita Yang bukan dari PPKM Itu mereka Empatnya banyak tersedia Tapi tidak didisipus dengan Ke Batam Nah itu lupa Alhamdulillah Yang kami jumpai selama ini Sekarang itu aja Pak Makasih Kopi juga belum sembuh Saya minta Pak Adrian Cuma dudukkan semua ya Supaya nanti Betul-betul Kita bisa suratnya Gubernur Saya akan Komen juga nanti Kepada Pak Gubernur Dan Pak istrinya Bapak Ibu sekalian Supaya ini bisa diakomodir Karena jumlah penduduk Batam Ini yang terbesar Bapak Ibu sekalian Oke Oke Perwakilan dari mana lagi ya Yang mau nyampaikan Kalau camat lurah Gak usah Awak mau perintah aja Karena bosnya ada disini Tidak ada Kalau tidak ada Saya ke bagian atas ini Ada Bapak Ibu Mungkin perawat ada yang lalu Pak istrinya Tidak turun-turun Bila Atau nakas sama Masih Besok Sudah turun semua Katanya Cuma ada persyaratan Bapak Ibu Maaf Pada dokter ya Bapak Ibu Mungkin Tidak harus sibuk kerja saja Karena kena dikerasi ini Tidak ada selesainya Maaf Kalau tak selesaikan Saya cairkan juga Saya berusaha dengan hukum Tidak ada Pak judul Tidak ada Karena Bapak Ibu Ustaz Tahunnya cepat keluar Cepat keluar Kalau tanpa surat Pak hari ini Saya keluarkan Pak Tapi besok ditanya Sama BPK Mana Lapirannya Jadi masalah hukum Kalau masalah hukum Besok Padahal saya diketahukan aja Mas ya Dapat fitnah lah Macam-macam ini Padahal namanya Wali kota Wakil wali kota Ketua DPRD Kami tidak memegang Anggaran Bapak Ibu Sekalian Kami hanya Terima saja Laporannya Dan hak kami itu Aja baru sekalian Ya Kota ada lagi Tidak ada Bapak Kota ada Saya lebar ke atas Oke Masuk Pak Wakil Ada yang mau sampaikan Pak Tuduh poin saja Yang pertama Ide besar kita hari ini Bagaimana Agar Ada Pemisahan Antara yang sakit Dengan yang sehat Ide itu Kemudian Antara lain Melalui Tempat Yang harus kita siapkan Ketersediaan Sembakunya Kalau saya melihat Pak Dari berbagai informasi Yang tadi Pada prinsipnya Semuanya sepakat Untuk dilakukan Pemisahan itu Pak Wak Bahkan sepakat Untuk kawasan industri Dua minggu Berhenti semua Sekarang yang Diskusi kita Pada persoalan masyarakatnya Saya menusulkan begini Pak Kalau memang Isolasi mandiri Itu ingin kita lakukan Ya kita tinggal Mencari tempat Dan saya setuju Pak Kita cari tempatnya Di samping Dormituri yang Pak Wak Tadi Lalu kemudian Kita siapkan Sembakunya Ya tadi Saya menangkap Yang Bapak sampaikan Ini Pak Pekerjaan kami Seperti mengepel Di rumah yang bocor Takkan berhenti Dan kondisi Hari ini Kajian Aspek epidemiologi Yang dilakukan oleh Pak Nakis Pak Ibrahim Dari 10 itu 7,5 Pak Orang yang terpapar 7,5 orang terpapar Semalam 5 mayat 5 yang berpulang Karena itu lah Kontak-kontak Kontak kita Yang terdekat Jadi Betul-betul Sudah Kalau kita tidak Sepakat dengan Kata darurat Kita sepakat dengan Kata-kata Level 4 Level 4 ini Semua kita waspada Dan semua kita Melakukan kendali Untuk PRT Pak RW Pak Wali Nanti kita akan Bahas Melalui asisten Pemerintahan Bila perlu Zoom meeting Sekali lagi Supaya dia melakukan Pengetatan di bawah Tapi mau menutup Secara seluruhan Menurut kami Pak Kita memang harus Pertimbangkan dengan Cermat Yang masyarakat sipil Kecuali Sembakunya Siap kita berikan Itu aja Pak Sebagai Apa namanya Masukan untuk Diskusi kita Artinya Yang Bekerja formal Kita lanjutkan Yang bekerja informal Kita mesti harus Bahas soal Sosial safety netnya Terima kasih Pak Wadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Wakil Bapak Ibu sekalian Tadi saya lupa Kotak person untuk Covid ini Satu Pak Sekda Kedua Pak asisten Satu Pak Sini Bapak ada kasih sembahku Berapa aku kasih aja lah Jangan khawatir Terlapor Dengan resmi dia Jadi Bapak Ibu sekalian Saya kasih masalah sedikit Rasul dijawab Penduduk kota Batam Yang dewasa Ini hampir 800 ribu Kalau dari kakaknya Ini hampir lebih kurang 460an ya Ribu Artinya kalau kita mau kasih 460 ribu itu Paling-paling 10% yang tak mau terima Termasuk depan saya ini Karena sudah punya kemampuan lebih Yang lainnya Harus kita kasih Katakanlah 400 ribu Maka sekali kita kasih Kalau 400 ribu Hanya beras 10 kilo saja Bapak Ibu sekalian Maka kita Semangkuannya lebih kurang Ya 40 M Dan ini Belum tahu Maaf Tepat sasaran Pak Bapak-bapak sekalian Mungkin karena Saya Bersama Pak Wakil Dan depan ini Sudah biasa Berhadapan dengan Saudara kita Di lapangan Tak seindah yang kita Bayangkan Pak Dan kaya Dan ini Forkopita Tak akan mampu Bisa nyentuh langsung Satu persatu Head-to-head Tidak mungkin Pasti kita akan pakai Levelisasi ke bawah Saya Pak Wakil Nanti pasti kita Pasti ada kasih stand Sama Forkopita Kami sama Nanti ada Pak Wakil Ada ini Nanti terakhir sampai Ke level paling bawah Pelaksana nanti Ada level bawah Namanya level bawah Karakternya ini Macam-macam Itulah saya diserang Bapak Mungku Saya ingat Tahun lalu Sembaku kita bagikan 84 miliar Saya lupa lah ya Tapi kurang segitu Itu dituruh Macam-macam Pak Padahal saya Tidak pernah langsung Saya tak pernah Dibijakan Pak Wakil sama saya sama Pak Ketua DB juga sama Laporan bagus Jalan selesai Kita buka data Tapi dalam perasaan Ada yang tidak Bain-bain Jadi masalah Dituduh lah Laporan saya ke KPK Saya dilaporan ke Baris Krim Bahwa Wali Kota Dapat 10% Dari mana lah Tapi bingung juga kan Pak Tapi itulah yang terhadapi Kalau kami sudah biasa Saya sama Pak Wakil Dibiasa Sudah hantam kamu Adalah Taukan bukti Sama seperti hari ini Pak Sampai ke bawah Nanti ada yang tak dapat Karena Mama Pak Pak ya Karena ada permasalahan Suka dan tak suka Kepada Wali Kota Dan Pak Wakil Ya tak suka Itu lah mulai Tadi pagi Bapak Sebelum jam berangkat Mungkin saja Pak Wali Ada dua hal yang Saya sampaikan Yang pertama Kami Polri TNI Akan mendukung Apa yang diputuskan Oleh pemerintah Upaya Benda dilaksanakan Dari lini level bawah Sampai level atas Kemudian dari lini Segala lini Yang tadi disampaikan oleh Bajan Kesehatan Kemudian Dari bidang Dari yang lainnya Tentu Kegiatan yang sudah dilaksanakan Dari lini bawah Sampai lini atas Mulai dari PPKN Kemudian pemerintah Sembago Penyekatan Yang sementara ini Kita laksanakan Kemudian isongan Harus kita laksanakan Yang banyak tekanan-tekanan Ya tadi dari Pak Ibrahim Sampai gimana lain Semuanya sama Ya semua sama Semua lini Semua level sama Ya kena marah Kena magi Ya baik dari masyarakat Baik dari keluarga Ya semuanya sama Dengan ide yang sudah diberikan Ya dengan tekanan yang ada Ya stressing Ya kemudian capek juga Yang tentu Tetap kita laksanakan Kegiatan sudah banyak kita Ya dari level tadi Level bawah Ya dari RT RW Turah Kecamatan Dan sampai dengan Kota Ya dari level Perbinas TNI Polri Ya semuanya melaksanakan Kegiatan Yang diarahkan oleh Pemerintah Ya dengan stressing Stressing Yang ada di lapangan Ya rekan-rekan Bapak-bapak sekalian Ya banyak melihat Di media Ya sampai ada Pemukulan Ya sampai ada Maki-makian Ya sampai ada yang Di Trabas Penyekatannya Ya tentu Yang memberikan kita pelajaran Jangan sampai terjadi Ada di Kota-kota Ada dua hal Yang saya Tekankan Yang pertama Yang pertama Kita komitmen bersama Ya komitmen Pada diri sendiri Komitmen Pada lingkungan Komitmen Pada keluarga Sampai dengan Komitmen Pada wilayah kita Dengan apa Komitmen Ya komitmen Prokes tadi Yang disampaikan Kami Pak Wali Dan kita semuanya Kita awasi Wilayah masing-masing Kita awasi Diri kita masing-masing Dengan ketentuan-ketentuan Yang sudah di Instruksikan oleh Menjari-menjari Ya ada level Dari Pemukulan Yang darurat Ya menjadi Level 4 Komitmen 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 Ya tidak ada kata lain Yang kedua Kompak Bekerja sama Ya kompak Bekerja sama Ya semuanya Punya hubungan Ya semuanya Punya kerangkaan Apa yang diterjakan Semuanya berhubungan Ya binas Kesehatan Ya kemudian Masyarakat Perusahaan Ya semuanya level Saling berhubungan Kompak Dan Bekerja sama Tidak menutup Kemungkinan Ya dengan Ego sektoral ini Ya dengan Individualnya Ya ini kan Tegas kamu Ini kan kamu yang Merasanakan Ya tidak boleh Seperti ini Kita punya tanggung jawab Bersama Bagaimana Menjaga Kota Watam ini Cepat Selesai Masalah ini Ya tapi Targetnya berapa Targetnya berapa Kalau pasti-pastinya Tidak bisa Ya karena ini akan Berkembang terus Ya kuncinya apa Ya komitmen tadi Untuk menelaskan Sekiranya itu Pak Wali kota Terima kasih Assalamualaikum Mereka Wali kota Saya langsung saja Sebelum saya Merekaan diri Mungkin ada yang belum tahu Saya Kalonel Sumantri Dalam Batam Saya Apa yang disampaikan Dengan wali kota Kepala DPRD Dan Wali yang Pak Waka Bores itu Kalau diteratkan Mungkin Lebih baik Dan yang terpenting Kami ditugaskan Disini Dari Bipinan TNI Bahwa Kami dapat Tugas disini adalah Berkewajiban Mendukung Dan membantu Pemerintahan daerah Itu satu Dan yang kedua Saya menjelaskan Kenapa PPKM Darurat Berubah jadi Level 4 Sebenarnya Kalau darurat itu Ketika saya dikirim Di Aceh itu Kalau sudah darurat Itu apa yang Ternyata Pak Ibrahim Semua Lockdown Tapi Serem Bunyinya Sangat serem Darurat Tapi diganti Menubah Menjadi Level 4 Sebenarnya Levelnya adalah Level 1 2 3 4 Nanti pada tanggal 25 Akan ada evaluasi Mudah-mudahan Yang saat ini Level 4 Menjadi level 1 Batang menjadi level 4 Menjadi level 1 Berarti Sudah Kondusif Kalau bertahap Level 4 Jadi level 3 Level 2 Level 1 Itu Jadi di Pemerintah membuat Supaya tidak seram Jadi Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Itu yang pertama Yang kedua Sampai detik ini Saat ini Mudahkan sampai ke depan Saya belum pernah Terefeksi virus COVID-19 Mudah-mudahan Kedepan tidak Karena saya Ada dokter 5 dokter terbaik Di dunia Nanti saya jelaskan Dan ini Sudah saya Adakan eksperimen Jadi Apa yang Sampaikan di Pai Braing Sebagian sudah ada Anak buah saya Kurang lebih 250 orang Hampir separuh Kena Jadi Baru 2 minggu kemarin Saya mengadakan Eksperimen Pada anak buah saya Prajudi saya Dengan 5 dokter Yang terbaik Yang gampingi saya Pertama Matahari Saya terapkan Anak buah saya Ini saya bedakan Saya gabung Satu ruangan Ada 14 orang Yang terkena Saat ini 14 orang Yang kena COVID-19 Anak buah saya Saya gabungkan Satu ruangan 5 dokter Yang selebihnya 9 itu Saya biarkan Di kamar saja 5 Saya berjemur Dengan matahari Dokter saya Pertama matahari Dari jam 8 Sampai jam 11 Sehingga Dia wajib Berjemur Yang kedua Pagi Selalu minum Air hangat putih Tidak berwarna Jadi air putih hangat Dia wajib minum Minimal 3 liter Sampai dari jam 8 Sampai jam 11 Ketiga adalah Olahraga Nah olahraga ini Saya terapkan Melihat kondisi Minimal jalan Minimal jalan Sambil berjemur Satu jam Itu Kemudian Ini eksperimen Yang baru saja Saya lakukan Mungkin dia Harus istirahat Dengan cukup Istirahat dengan cukup Tidak boleh Terlalu capek Kemudian Saya ngasih Vitamin Makanan sehat Vitamin Dari 14 orang 5 orang Saya terapkan itu Halal meluat 5 orang Dalam waktu 8 sampai 10 hari Sembuh Yang 9 orang Sampai detik ini Baru 2 yang sembuh Tidak saya Biarkan saja Baru 2 sembuh Baru tadi Laporan saya Barusan sudah 2 sembuh Jadi Sebenarnya Kita sudah ada Dokter terbaik Selain dokter Yang sudah ada Ada yang dokter Terbaik di dunia Sudah diberikan Sama yang maha kuasa Mungkin ini bisa Tips untuk Ditarapkan Karena saya tarapkan ini Sampai detik ini Saya belum Terkena Termasuk anak buah Yang full pair saya 2-2 juga Sudah kena Dan Pengurus rumah saya Di dalam rumah saya Semua kena Termasuk istir saya Anak saya Yang ikut saya Tapi yang lain dulu Sudah sembuh semua Jadi mungkin bisa Tips bagi kita semua Dan Apabila Pak Okan Jadi saya terima kasih Pak Okan Kalau sudah Membuat Anggota karyawan Yang terjadi Rumah Dekat kantor Itu Sangat membantu Pemerintah daerah Mudah-mudahan Nanti ke depan Batang ini Jadi level 4 Bisa langsung Level 1 Kalau gak bisa Level 1 Langsung level 3 2 Sampai Satu-sampai Itu saja Mungkin yang bisa Saya sampaikan Pada prinsipnya Saya teknik polori Ditugaskan di Batang ini Kami tidak lama Pak paling lama Setahun-setahun Setahun-setahun Pindah Dan kami sudah Kontrak dan pimpinan Beratugas ini adalah Membantu Dan mendukung Apa yang sudah Menjadi keputusan Dan kebijakan Pemerintah daerah Terima kasih Pak Selamat tinggal Wabarakatuh Baik terima kasih Pak Sementri Pak Adelana Bapak Ibu Dokter 5 Sebetulnya Sudah kita laksanakan Saya kira Kalau kita sepakat Semoga selesai Pak Untuk cekan waktu Kita lanjutkan kepada Yang mewakili Batalion Rider Silahkan 316 Batam Siap mendukung Keputusan pemerintah Daerah Pemerintah kota Dalam hal ini Dalam Pendekan Pandemi Covid-19 Dan juga siap Bekerjasama dengan Segala instansi Dalam pesanan masyarakat Kemudian Yang kedua Masalah pandemi ini Kalau dikatakan Tentang Kedatangan PMI Salah satu Penyebarannya Saya rasa Dari PMI Kalaupun ada penyebaran Dari PMI Sangat kecil Kemungkinannya Karena Di pelabuhan Dilaksanakan Sweep pertama Gitu Positif Langsung ke RSKI Kemudian Kalau negatif Langsung Ke rusun Yang disiapkan oleh Pemerintah Pemerintah kota Dalam ini ada Tiga rusun Di Putrajaya PMI Dan PMI Di isolasi Selama 8 hari Sebelum Kembali Ke daerah Tujuan masing-masing Dilaksanakan Lagi Sweep kedua Apabila Positif Kembali Ke RSKI Yang negatif Bisa melanjutkan Perjalanan Di pelabuhan-pelabuhan Juga Kebetulan kami Diikutkan Dalam Satgas Pemulangan PMI Dan Satgas Penanganan COVID-19 Di pelabuhan Kita juga Melaksanakan Seleksi yang ketat Untuk warga Yang masuk ke Kota Patam Apabila Tidak Melamp Dilampilkan Dengan Hasil Sweep Tidak Akan Bisa Masuk Ke Batam Hasil Pengamatan Kita Selama ini Penyebaran COVID-19 Yang paling Tinggi Adalah Disebabkan Oleh Kesadaran Warga Kita Kesadaran Warga Kita Terhadap Penularan COVID-19 Dan Kenapa Warga Kita Tidak Tingkat Kesadarannya Kurang Penyebab Yang paling Besar Adalah Salah Satunya Berita-berita Hoax Yang Tidak Benar Khususnya Di media Sosial Tentang COVID-19 Kita Sudah Dapain Hukum Untuk Menangani Tapi Kami 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 Rasa Pak Wali Butuh Ketegasan Yang Lebih Lagi Kalau Itu Untuk Level Nasional Keputusan Pemerintah Pusat Yang Dibatam Aja Dulu Maunya Ada Penyebaran Hoax Mantam Langsung Langsung Proses Secara Hukum Kalau Kita Perhatikan Sekarang Ini Di media Media Sosial Konten Konten Hoax Yang Tidak Benar Sangat Deras Bila Perlu Kita Membuat Suatu Tim Tim Kanter Untuk Berita Berita Hoax Ini Buat Suatu Tim Cyber Atau Tim IT Untuk Ijin Mungkin Boleh Dibuat Anggaran Untuk Membentuk Tim Ini Untuk Memberikan Edukasi Yang Benar Kepada Warga Kita Memberikan Edukasi Yang Sebenarnya Untuk Melawan Berita Berita Yang Tidak Benar Itu Aja Saran Kami Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Makasih Bapak Menjadi Supplier Tidak Kalau Terlalu Banyak Nanti Mungkin Lapor Nya Repor Pak Kalau Boleh Kita Tunjuk Siapa Asosiasi Sebaku Dulu Pak Wakilnya Pernah Jadi Kadis Perdagangan Dia Kepala Itu Dulu Konektornya Maka Beliau Lebih Tau Ada Pak Buskan Juga Nanti Tinggal Juga Kalo Boleh Satu Aja Pak Pak Busni Kemarin Kita Sudah Order Sebetulnya Bapak Ibu Sekalian Di Luar Yang Datang Hari Ini Kami Kami Sudah Jalan Dengan Prokop Pindah Jadi Kita Sepakat Nanti Satu Karung Itu 10 Kilo Karena Yang Dibagikan Sekarang 10 Kilo Dengan Harga Satu Karung Bapak Ibu 10 Kilo Itu 106 Rupiah Yang 10 Kilo Satu Karung Tapi Kalau 5 Kilo Harganya Naik Jadi 10 800 Karena Tambah Satu Karung Saya Kira Lebih Bagus Satu Karung Hanya 10.600 Nanti Bapak Ibu Cek Sendiri Kelas Beras Beras Itu Jangan Maaf Kita Mau Bantu Kemarin Saya Lihat Ada Contoh Yang 9.800 Itu Beras Sudah Patah Dua Semua Kita Ingin Membantu Orang Supaya Dia Sehat Tentu Dia Harus Makan Kalau Beras Yang Sudah Bagi Dua Mas Nur Makan Yang Setengah Juga Yang Yang 10.600 Bapak Ibu Masih Utuh Yang Patah Hanya Sedikit Sekian Persen Saja Intinya Kita Sambil Membantu Tentu Ada Nilai Pahala Yang Mungkin Cari Bapak Ibu Sekalian Kita Berikan Lahir Lahir Mereka Saya Sudah Order Sebetulnya Bapak Ibu 100.000 200.000 Bapak Ibu Sekalian Uangnya Baru Dapat Berkukum Maka Saya Minta Paus Nih Tapi Orang Bank Turun Semua Satu Orang Satu Miliar Selesai Bapak Ibu Sekalian Ya Bapak Sini Satu Apa Satu Miliar Baru Lebih Kurang 10.000 Karung Saya Tak Kita Butuh 100.000 Bapak Ibu Butuh 10.000 Kita Butuh 20.000 Kita Butuh 20.000 Kita Butuh 30.000 Berarti Butuh 30.000 Plus 600.000 Juta Rupiah Itu Bapak Ibu Pak Hendrik Mudah-mudahan Saya Harap Bapak Ibu Sekalian Termasuk Kepala PLN Kita Maaf Termasuk Saya Dan Ketua DPRD Kita Bisa Hidup Bisa Membangun Kota Batam Dan Bapak Ibu Bisa Menjadi Uang Karena Rakyat Kota Batam Tolong Diingat Itu Jadi Hari ini Tidak Salahnya Uang Kita Kembalikan Kepala Rakyat Kota Batam Tidak Perlu Bapak Ibu Pikir Daerah Lain Pimpinan Daerah Saya Berharap Itu Bapak Ibu Sekalian Semua Kita Kita Bisa Bergerak Bapak Ibu Terutama Bang Bisa Hidup Uang Bisa Berputar Mau Dikontrak Tau Dari Jakarta Pun Hasilnya Adalah Dari Sini Karena Semua Yang Dikerjakan Bapak Ibu Maaf Ada Di Kota Batam Maka Tidak Ada Salahnya Ada Pahalanya Besar Bapak Bapak Tampok Genderah Lain Ya Pak Pajul Saya Belum Bujang Ustaz Ustaz Tetap Potong Pajul Amprop Pindah Kesini Ya Bapak Ibu Ini Saya Sampai Tidak Lain Saya Mengetok Hati Kita Semua Supaya Bapak Ibu Permasalahan Covid Yang Terselesai Sampai Dua Dari Pak Hotel Sudah Ya Ya Tpid Kebetulan Beliau Anggota Bapak Ibu Saya Ketuanya Kita Berharap Kalau Semua Dari Kita Kita Tidak Kita Tahan Semua Selesai Tapi Kalau Kita Masih Mainkan Juga Nanti Pak Wakal Porsai Selesaikan Termasuk Bapak Ibu Para Importer Jangan Coba Menahan Juga Jangan Coba Menahan Saya Titip Pada Pak Wakal Kalau Ada Yang Masih Mainkan Juga Kita Tindak Kondisi Sudah Berbeda Bapak Ibu Tolong Tepuk Hati Nurani Kita Karena Kondisi Sudah Berat Bapak Ibu Tak Terbayangkan Kalau Saya Membayangkan Yang Negatif Bapak Ibu Boleh Nanti Jangan Semalam Menung Menung Kalau Terjadi Ini Kolek Apa Yang Terjadi Tengah Tengah Paling Tengah Itu Maka Kita Ambil Solusi Ini Maka Saya Mohon Kepada Kita Semua Ayo Kita Selamatkan Ketabatan Kita Cintai Nanti Sambil Berjalan Pak Huzni Saya Titip Mungkin Soal TPD Apa Yang Terutama Sebelahan Pokok Makanan Ini Tidak Boleh Sampai Ada Masalah Kita Menjalankan Saya Titip Pada Pak Waka Supaya Nanti Seluruh Distributor Harus Kita Panggil Jangan Ada Yang Tidak Baik Dan Kepada Distributor Saya Mohon Dengan Segala Hormat Memang Bapak Ibu Importer Untuk Kota Batang Tapi Kalau Daerah Sekeliling Kita Membutuhkan Saya Mohon Jangan Ada Kalimat Bahwa Kami Tidak Boleh Kirim Kami Menyelamakan Masa Kota Batang Bukan Demikian Bapak Ibu Sekalian Kita Adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanjung Pinang Saudara Kita Tanjung Balai Saudara Kita Bintang Tetangga Kita Lingga Jauh Sikit Tetangga Kita Juga Anang Bas Satuan Lebih Jauh Tetangga Kita Artinya Ini harus Kita duduk Sama Sama Saya Minta Level Bawa Tidak Boleh Memutuskan Ini Level Kami Di Atas Memutuskan Karena Mereka Juga Buku Makan Bapak Ibu Sekalian Ya Saya titip Jangan dari Bahasa Terutama Dari Distributor Ini Bahwa kami Hanya Nyingkan Kota Batam Sana Mau terjadi Apa Biarkan Saja Maaf Bapak Ibu Kalau terjadi Ini darurat Bapak Ibu akan Urusan Dengan Hukum Bapak Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Degi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, dan share.